Pemirsa pasca datang tahun baru 2024, harga cabai di pasar internasional Kabupaten Batanghari saat ini pasti cenderung mahal, yakni mulai dari harga Rp65.000 sampai Rp90.000 per kilogram. Perayaan datang tahun 2023 dan tahun baru 2024 telah usai, namun sejumlah harga kebutuhan brand pokok di Kabupaten Batanghari sampai saat ini pasti terbilang cukup tinggi. Kondisi ini terjadi pada harga komponiti cabai yang masih cenderung mahal. Berdasarkan hasil patauan pihak didas perdagangan kooperasi usaha kecil dan berdegak daerah setempat, di daerah pasar tradisional kerabat tinggi Muarabulian, harga cabai merah keriting saat ini berada di sekitar Rp65.000 dan cabai rawit merah masih berkisar Rp90.000 per kilogram. Baik, berdasarkan pantauan harga pada hari ini, untuk sementara ini pasca tahun baru, harga masih relatif tinggi ya, cuman tidak begitu lah dibanding beberapa hari yang lalu. Hari ini juga ada sedikit penurunan, namun masih tinggi. Seperti kebutuhan pokok kita seperti cabai, seperti daging ayam juga masih tinggi. Masih cukup tinggi harga cabai ini dipicu karena persediaan pasokan, lantaran dampak pencanda banjir yang melanda Kabupaten Kerinci. Sebab persediaan pasokan sebesar berasal dari wilayah tersebut. Namun untuk harga komponiti lainnya, sebawang didilai masih cenderung stabil. Di antaranya harga bawang merah di kisaran Rp36.000 dan bawang putih Rp35.000 per kilogram.